Oke Bro sudah ditemani lagi gua sama si Om Recaki nih Bro sebelumnya gua udah main beberapa game game sini sama si Om Recaki ini Bro tadinya gua mau ngetes main pakai si itu bro siapa si flash karena dia kan baru dapet waduh tidak berikut lagi tadinya gua mau ngetes ini bro pengen si flash karena dia baru dapat update juga kan ngewe penduangnya nambahin damage cuma malah dibantai gua jadi dua kali Sip jadi kita eh apa kita gua kali gua gua ganti tank dulu bro ganti tank aja dah tadi gua main pakai flash ngaco banget eh dua kali main dua kali kalah bro suede itu jadi gua ganti dulu dah kalau dua kali kalah secara beruntun kayaknya kurang cocok bro jadi kita ganti dulu eh pengennya kayaknya bakalan mati dulu nih gua nah ini eh lawan mereka ini lumayan lumayan rumit juga bro karena nggak harus dicicil nih si rokennya jadi mau nggak mau harus mengajar si roken dulu bro ini bisa gua jatuh ini bro nah ini sebenarnya kalau lawan eh kayak begini tadinya musih hajar si roken dulu bro cuma karena ada lubang ini gua nanti gua hajar sini ya lah mumpung nih Bro bener-bener bisa kita ngembur langsung si kalsidonnya ngembur langsung si kalsidonnya nah sip kenawan hitam dia bro sip nah waduh udah kita ajar rokennya bro hoki bro tadi bro langsung ngembur tuh jawa helm HP dia banyak bro kalau enggak bro enggak mati-mati dia begitu kita mesti fokus aja si roken lagi karena nggak bisa dicicilin satu persatu Bro karena bakal bakal ngehill nanti sih kalau si rokennya mati bro capek jadinya ya udah gitu ada resiko bisa kena SS si roken bro sip nah baru kita ajar si roken bro pokoknya kita juga ngasih nyicilin si gajahnya nanti kalau kita ajar si gajahnya dia bro kalau si rokennya mati jadi heal juga gajahnya bahaya nih rokennya bro dua kali ngehit lagi SS nyala bro nah sip jadi situ udah jadi nanti kita kalau gua mati ini bro blank gua gua turun di tengah aja bro nanti gua gua gali si gajahnya bro kalau gua yang dihajar bro shield break dia ngejar bro ngejar SS nah itu ada lubangnya jadi ada kemungkinan bisa disedot sama si Om Rechaki tuh bro disedot kumbangnya dia kalau dia nggak salah ngasih ngomongnya atau mulai udah belum nyangkut lagi gua di situ jadi pakai silvia tapi tadi kalau sendainya kepengah pun ah nyala lagi tuh bro tadipun kalau sendainya kena eh Hai weaponnya gua bro pelurunya ke si roken juga nggak mati sih bro sekarang doang ini sih tapi ya tetep aja mesti dua kali hit ya tapi ada kemungkinan bisa mati sih bro kalau gua kenanya ngepas ya bro masih nah ini sih gua enggak mati masih masih cukup HP gua bro karena dia eh nah dia maju-maju tuh Bro nanti tinggal disedot sama si omel caki aja deh HP gua masih lemain banyak kalau weaponnya sih gajah nggak terlalu sakit jadi masih masih nggak terlalu inilah harusnya sih enggak mati bro ini yang bahaya sih roketnya bro nanti kita harus hajar bro 150 tapi lumayan sih dia ngejar SS tuh sekali nge-hit lagi SS nyala bro dia yang ini kedepanmu gini lagi repot bro nah sip sekarat bro si kodok ini rada susah bro mainnya kalau tanahnya yang udah enggak rata gitu begitu berundakan begitu lagi suka nyangkut jadinya Bro ini si omel caki yang dihajar ini karena dia pakai shield jadi dia diajar dihajar karena kalau ngajar gua pun beresiko bro nah asyik sedot bro nah ini roken ada rada risiko nih bro nah damage nya gua nih yang bergantung ke damage nya gua nih Bro ngajar roken ya mudah-mudahan sih ntar nggak nyangkut ya Bro kalau nyangkut sih kumbang di SS si roken bro begini yang susah nih anginnya kenceng gitu udah gitu tanah di depannya akhirnya ada tembok gitu lagi gua rada ribet nih eh nasib untung gua yang di kill bro nah ini gue pilih sini aja dah jadi gampang dong gua nanti itu gajah biar disedot sama si kumbang aja Bro itu sih harusnya nyemplung lah segitulah dapet bro kali ini menang Bro suwet soalnya tadi Bro kalah dua kali baru mulai main udah kalah enggak lah itu jauh lah bro masih tebel juga daratnya tebel dan HPnya si kumbang juga masih tebel bro harusnya sih enggak aktif mantap oke Bro oke Bro kita lanjut lagi dah nah ini ketemu mereka lagi bro nah ini sebenarnya battle ketiga nih Bro tadi yang kedua juga gua ketemu mereka luar-masuk luar-masuk ketemunya mereka aja Bro tapi yang kedua tadi gua kalah Bro sama si Om Recaki kalau ketemu mapnya terbuka enggak ada tempat bunyi udah udah repot dah Bro HP mereka tebel nih si kalsidonnya dan tadi kan gua harus kita apa kita harus fokus ngehajar si si Rokan kayak gini Bro tadi kita fokus ngehajar si Rokan tau-tau SS nya si kalsidon udah nyala bro Udah SS nya udah nyala udah dihajar-hajarin aja sama si kalsidonnya Bro begitu dia alot lagi nggak mati-mati Bro gitu ya di bantai yang ada nah ini agak-agak tertutup lagi bro mapnya semi tertutup jadi mudah-mudahan kita bisa bisa menang lagi bro ini seperti biasa Bro kita harus saja seperti biasa apa seperti yang maksud gue seperti yang battle pertama Bro kita ajar si Rokan nya dulu nggak bisa dicicil Bro karena kalau nanti Rokan nya mati kita hajar si kalsidon percuma sia-sia kalsidon HPnya banyak lagi Bro karena diheal sama si kucing waduh nggak tembus Bro kalau kalau tadi itu si omlet sakit pakai dual bolong Bro ada kemungkinan tinggal gua hajar sekali nyemplung Bro jadi yang pertama kan tadi kan si kalsidon nya yang kita ceburin yang kedua kalau kita apa sih ini nya nih yang kita ceburin si Rokan nya cuman enggak bolong tapi enggak apa-apa lah kita jatuhin ke bawah juga nanti kita hajar sekali lagi nyemplung Bro nah sip kalau di map kayak gini masih ada masih ada kemungkinan eh masih oke lah Bro kalau lawan mereka karena kita agak tertutup masih bisa kita ada tempat sembunyi kebawah Bro kalau terlalu terbuka tadi kayak battle kedua repot si poton HPnya dikit si kodok ini kan juga si tipe animal dihajar sama mereka berdua tipe mesin lumayan bro sakit bro udah gitu avatar gua ini bukan avatar defense avatar attack tipe dihajar kalsidon pakai awan power sakit banget Bro bentaran mati nah ini gue yang dihajar tuh liat tuh bro demesnya bro 241 nah ini counter-attack gue nyala bro harusnya sih matilah hape segitulah nggak ada skill counter-attack gua nggak nyala pun harusnya mati si Rokan apalagi ini nyala Bro asip kecuali gua miss baru si Rokan nya nggak mati Bro nah ini bisa kita ada kemungkinan kita bisa bales nih Bro kekalahan yang tadi kedua Bro ya emo-emo Bro sama dia benar-benar padahal menang sama si cungguk cungguk emo-emo nya banyak bener Bro nah kita sih nggak usah main gausah main emo lah kita main biasa aja bro nggak usah toxic bro tip nih gajah tadi kebanyakan emosi bro ini kita hajar si ini dah kebeneran bro jadi gua di backup apa di backup dilindungi sama si gajah nih si Om Rezaki yang diajar berlentara sip udah cicilin dah aduh karena kalau si gajah HPnya juga banyak bro HPnya banyak udah gitu bisa ngeheal capek bro aduh aduh nah gua turun gua udah jadi sidangnya gua aman dari FS nya si Kalsidon nah Kalsidon kalau mau hajar gua di bawah gini ya dia mau nggak mau cuma pakai bisa apa weapon 1 nggak terlalu sakit weapon 1 nya dia aduh aduh terlalu jatuh lagi nah gabanya turun nih gajahnya bro karena itu udah kumbang bro kumbang kalau SSN nyala dihajar tanah kayak gini nyemplung bro udah gitu kan gua weapon gua ngehancurin tanahnya lumayan gede tapi waduh si Om ini kaki di atas lagi ini mesti turun dulu dah bro si Om di SS lu Om mending kan turun dulu dah waduh udah dipakai dual dia udah lah waduh nggak nyedot lagi gajahnya bro nah di SS dia ini dua sakit bro tipe animal bro nah sip kurang tinggi bro dia gini nih penyakitnya SS Kalsidon itu harus tinggi bro kalau nggak tinggi susah kenanya kalau mau nggak tinggi itu harus pelurunya datangnya dari arah depan bro jadi langsung ke arah tank lawan kalau kayak gitu tembakannya nanggung nggak bakal kena bro kayak tadi gitu muter nah ini bisa ada kemungkinan kita bisa menang dah bro nah ini Kalsidon mati tank kita masih ada dua nanti kita hajar gajah lihat gajahnya dia aja ada yang mana dah harusnya sih kita hajar gajah Vega aja bro kalau gajah yang ini mah HPnya banyak bro ya gajah Vega juga HPnya banyak cuman nggak nggak lebih banyak dari dia dan juga si Vega itu kan tadi pakenya si Koroni bisa nge-heal tapi nge-healnya nggak sebanyak si Doktor M ini bro nah di bawah lagi dia sudah lah kita gebukin aja dah bro HP gue masih ada setengah lebih harusnya sih cukup lah nah sip gua dual dulu dan ntar udah bro nah dapet nih sekarang kita masukin ke lubang aja nah sip gue nyala dah sip menang lah bro kalau ini bro tinggal nah itu diatasnya ada awan awan eksplosion lagi bro ini diajar ada kemungkinan bisa bisa nyebur bro sip dapet bro game ini bro berhasil ngebales bro jadi unggul 21 dah bro kita nah abis ini mungkin gua break dulu dah bro kalau menang udah 12 kali win nih bro kita istirahat dulu dah udah jangan dah sip tadi gua mau bales MO MO bro tapi jangan lah kita nggak usah toxic lah bro santai aja bro dapet lah bro ini bro yang diajar sih ya tapi serba salah juga bro kalau gua yang dihajar ya pakai blank ya bisa gua cemplungin mau mati dihajar SS atau dicemplungin bro tinggal pilihannya itu doang nah sip good game bro oke bro mungkin sampai sini dulu ya bro video gua kali ini thanks ya bro buat kalian yang sudah mampir see you bye terima kasih